Hari pertama pembukaan kiosk Pandawa kita atau pangan aman tersedia untuk warga kita pada Rabu Siang langsung diserbu oleh pembeli. Para pembeli mengaku mengetahui informasi mengenai pembukaan kiosk Pandawa kita ini dari grup media sosial dan datang untuk membeli beberapa kebutuhan bahan pokok. Ada pun bahan pokok yang tersedia di kiosk Pandawa kita antara lain beras, minyak, mentega, tepung, telur, gula, bawang merah, dan bawang putih. Semua bahan pokok yang tersedia di kiosk ini dijual dengan harga yang lebih rendah daripada yang ada di pasaran. Tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membeli bahan pokok yang lebih mirip ini, para pembeli kebanyakan membeli sejumlah kebutuhan pokok sekaligus. Tidak ada syarat khusus bagi para masyarakat untuk dapat membeli bahan pokok yang ada di kiosk Pandawa kita. Masyarakat cukup datang langsung ke kiosk Pandawa kita yang terletak di dalam kompleks Pasar Kanjangan, kawasan kauman kota Semarang. Pembayaran yang digunakan tidak hanya menggunakan uang cash, namun juga bisa menggunakan layanan keuangan digital seperti QRIS. Ada pun harga yang ditawarkan di kiosk Pandawa kita ini ialah beras kemasan 5 kg, dijual dengan harga Rp60.000, minyak goreng seharga Rp13.500, bawang merah Rp24.000, bawang putih Rp32.000, telur Rp24.000 per kg, dan tepung Rp10.000. Perlu diketahui, kiosk Pandawa kita ini merupakan terobosan baru hasil kolaborasi antara pemerintah kota Semarang dengan tim pengendali inflasi daerah untuk menekan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok yang ada di kota Semarang.